Pemirsa pasca mendapat pembinaan, peserta seleksi pemilihan Utudiang Tanjung tahun 2021 menjalani tes tertulis dan tes wawancara. Dalam kesempatan tersebut, para peserta pun mengungkapkan beragam alasan mereka untuk mengikuti kompetisi tersebut. Peserta seleksi Utudiang Tabalong mengikuti tes tertulis dan wawancara pada 30 September 2021. Pada tes wawancara, peserta akan diuji terkait pemahaman mengenai kebudayaan pemerintahan dan pariwisata. Sesuai materi yang diberikan saat pembekalan sehari sebelumnya, sedangkan tes tertulis meliputi psikologi. Salah satu peserta pemilihan Utudiang Tabalong tahun 2021 adalah Wahyu Norajmi, warga kejamatan Kelua. Ia mengaku tertarik mengikuti seleksi pemilihan Utudiang Tabalong 2021 karena tertarik untuk melestarikan budaya dan mengembangkan kemampuannya. Motivasi saya mengikuti kegiatan pemilihan Utudiang Tabalong 2021 ini adalah untuk melestarikan budaya kita dan juga sebagai media atau ada untuk mengembangkan skill yang saya miliki dan juga sebagai media pendidikan karakter bagi saya. Berbeda dengan Wahyu, Saidah Ulpah warga kejamatan Jaro ini mengungkapkan alasannya mengikuti kompetisi ini untuk mengembangkan pariwisata yang ada di kejamatan Jaro. Ia pun mengaku mendapat banyak dukungan dari keluarganya. Ada beberapa dorongan dari orang terdekat saya yang meminta saya untuk mengikuti ini dan mereka rasa saya mampu untuk melewati pemilihan ini. Itu untuk meningkatkan pariwisata yang ada di kejamatan saya, terutama terkhususnya lagi itu di kejamatan Jaro. Yang mana kejamatan Jaro sendiri mempunyai pariwisata yang cukup banyak dan beragam dari berbagai sektor. Sekarang ini kita anak muda sangat kurang sekali perhatiannya terhadap budaya dan pariwisata yang ada di Banuwa sendiri. Saidah Ulpah menambahkan melalui kompetisi pemilihan utuh diang Tabalong 2021, ia ingin menjadi role model dalam bidang pariwisata dan kebudayaan yang ada di Tabalong. Almunawarah TV Tabalong melaporkan.